ikut yang online-nya. Sehingga tidak perlu menunggu lima atau menunggu lebih dari itu ya. Satu pun they can join. Biasanya di hari Jumat dan Sabtu. Oke, next internet test. Nah, ini yang Tufel IBT itu singkatannya sebenarnya internet-based test ya. Dan itu sama harganya dengan IELTS. Mungkin pernah dengar IELTS ya. IELTS ya. Nah, IELTS itu sama dengan Tufel IBT ya. Kalau di kisaran sekarang harganya hampir 2 jutaan ya. 1.900.000 sampai 2 jutaan. Bahkan kalau kursus dolarnya tinggi, itu bisa lebih mahal dari itu. So, makanya Tufel IBT ini betul-betul menjadi apa ya, langkah. Bukan langkah karena memang satu mahal, yang kedua testnya itu tidak sama dengan Tufel IBT. Tufel IBT itu ada speaking testnya sama writing testnya. Sama dengan IELTS. Makanya Tufel itu kan pusatnya di Amerika ya. Kalau IELTS itu di Inggris ya. Memang lebih populer di Inggris. Bahkan kayak brandnya Amerika itu ya Tufel. Brandnya Inggris itu ya IELTS ya. Kayak seperti itu. Tapi kalau IELTS itu memang untuk beasiswa keluar luar Menteri itu kebanyakan yang diminta adalah IELTS. Tapi apakah tidak boleh dengan Tufel IBT? Boleh. Karena memang itu standarnya hampir mirip. Oke, next. Untuk selanjutnya, we can see next slide. Oke, hold on. Gue nggak jalan. Oke. Lanjut ya, Tufel IBT. Oke, ini yang tadi ya. Kalau Tufel IBT, kita lihat di sini. Untuk skor tertingginya berapa? Ya, 310 sampai 677. Jadi kita kalau mungkin targetnya misalnya tadi Mas siapa tadi? Jiban ya. Sampai lupa ya itu misalnya 490 gitu ya. Targetnya mungkin nanti maunya ke 550 atau ke 500 lah ya. Paling tidak kita pecak telur dulu di 500 misalnya. Berapa yang kira-kira harus betul? Nah, habis ini kita akan baca. Tapi intinya adalah kalau Tufel IBT atau IBT kurang lebih terendahnya itu 300 skoran yang tertinggi 677. Nah, bagaimana dengan Tufel IBT? Itu dari angka 0 gitu ya, sampai 120 different, right? So, IELTS itu kan ada 1 sampai 9 ya. Kalau IELTS, kalau Tufel IBT 0 sampai 120. Itu adalah skor yang ada di PBT maupun IBT ya, difference. Oke, next. The Tufel IBT ya, next one. Nah, ini bagaimana assessment-nya, bagaimana series of virtual dance seterusnya. Kita akan coba bahas di selanjutnya ya. Ini adalah beberapa institusi ya, lebih dari 50 negara yang menerima Tufel IBT test termasuk college and university, secondary school, English language program, government, agencies, itu juga bisa menyerahkan. Bahkan kayak sekarang itu menjadi pelengkap dari sertifikat ijazah kita. Maka for those who want to you know, find a scholarship or to find a good job, you know, I think better for now, you can prepare your Tufel. Oke, ini adalah contoh ya, detail ya, dari masing-masing soal yang akan ada di Tufel, ITP ya, atau PPT tadi. Jadi listening-nya itu you will have 50 questions, you know, untuk listening comprehension, you will have 50 questions, and then 35 minutes, you know, 35 minutes, itu waktunya yang dibutuhkan. Dan skor terendahnya yaitu 31, ini 310 ya, sampai 680 ya. Ini kalau dibuat skill-nya puluhan ya, sebenarnya 31 sama dengan 310, 68 itu 680. Tapi yang muncul di sertifikat nanti, itu skalanya biasanya menggunakan 31, 45, gitu ya. Baru di skor total baru akan muncul ratusan. So that's di sertifikat Tufel. Nah yang berikutnya itu ada structure. Berapa soalnya? 40 soal. Structure and writing expression. 40 soal. Waktunya hanya 25 minutes. Waktunya hanya 25 minutes. Dan selanjutnya mungkin saya perbesar ya. Mungkin teman-teman biar lebih jelas. Saya lupa tadi. Hold on. kalau kalian Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Kita santai aja. Karena di bulan Ramadan ini kita juga mungkin yang Muslim, yang berkuasa. Tetap kita santai, tapi banyak hal yang baru yang bisa jadi. Mungkin yang belum tahu bisa tahu gitu ya. So let me just stop me anytime you want to ask about. Right. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Biar lebih jelas lebih besar sepertinya ini. Oke, so you can see this, right. Kalau waktunya tadi ada berapa? 25 menit ya. Untuk structure dan readingnya ada 55 menit dan listening 35 menit. Dengan soal 140 jumlah totalnya ya. Structure itu paling sedikit 40. Dan totalnya 115 menit. Ya, anggap lah dengan ini itu 2 jam ya. So you have time 2 hours to complete. Itu dari sisi sebaran waktu dan sebaran soalnya yang ada di Tufel ITP ya. Atau PBT tadi. Oke. Oke, next. I want to go to the next slide. Oke. Nah, ini ini adalah simulasi ya. Misalnya tadi Mas Iban atau mungkin Mbak Namira nanti tes. Ini yang sebelah kiri ini, yang sebelah paling ujung kiri ini jumlah benar ya. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini jumlah benarnya. Nomor misalnya listening betul 25. Listeningnya betul 25. Maka nanti skala listeningnya itu sama dengan 48 atau 480. Jadi misalnya apa lagi? Structure-nya ternyata betul 26 nih. Structure-nya maka nanti skalanya sama dengan 50 atau 500. Nah, misalnya reading berapa? Silahkan. Misalkan betul 29. Berarti luruskan sini. Maka readingnya nanti ke 47 sama dengan 470. Nanti semuanya ini ditambah dan baru dibagi tiga. Itu adalah jumlah skor Tufel kita secara keseluruhan. Oke, yang mungkin belum pernah tes Tufel. Mungkin itu akan menjadi informasi ya. How you can get your overall score Tufel score. Oke, next. Nah, ini ya. Reading systemnya kayak gini. Misalnya listeningnya 48. Listening apa tadi? Structure-nya 50. Misalnya readingnya betul 40. 55. Jadi sebenarnya kalau kita mau gampang 480 tambah 500 tambah 550 dibagi tiga. Sama dengan 510 jumlah skor kita. Yang dipakai yang skor totalnya. Bukan misalnya listening jelek nih. So, don't worry. Selama yang lain itu bagus, maka akan dibantu oleh skill yang lain. Sehingga skornya tetap 500 minimal. So, you can have the score, right? Next. Nah, yang berikutnya ini adalah informasi saja yang belum pernah ikut IEL misalnya, yang mungkin juga belum pernah ikut TOEFL CBT, sorry, IBT. Nanti misalnya nih, skor TOEFL kalian itu sangat tinggi, misalnya 640 ya. Maka itu bisa di-convert-kan gitu ya, di-converter-kan itu. Kalau yang TOEFL CBT ini sekarang kayaknya udah jarang ya dipakai. Masih ada, tetapi di Indonesia pasti yang lebih populer itu TOEFL PBT ini atau ITP ya. Sama dengan TOEFL IBT sama IEL ataupun TOEFL ini masih sangat populer ya di kita. Kalau yang TOEFL CBT ada tapi tidak terlalu banyak ya. Atau mungkin saya sendiri yang ini tapi yang jelas yang paling populer itu. Nanti misalnya 640. Kita itu skala. Nanti kalau Anda misalnya kalian ikut test TOEFL ITP 640 prediksinya convertnya kalau IEL itu akan sama dengan nilai 8.0 atau 8,0 berarti 8 skor IEL nya. Tahu sebaliknya ketika ingin kita 640 nih acuannya itu akan sama dengan 111 kalau di TOEFL IBT atau kalau misalnya untuk TOEFL itu maka nanti akan sama di 915. Artinya apa? skala ini akan membantu jadi maksud saya kalau kalian mau ikut tes IEL atau mungkin mau ambil yang TOEFL IBT yang harganya 2 jutaan itu lebih baik ke TOEFL ITP dulu untuk nguji sejauh mana kemampuan saya ambil yang harganya murah dulu misalnya TOEFL ITP saya sudah 640 paling tidak bisa nyoba misalnya dengan menggunakan kompetensi tes ukur yang lain yaitu IELTS seperti itu bisa dipahami ya ada pertanyaan belum ya oke saya lanjutkan kalau tidak ada nah selanjutnya ini adalah ya turun ya Pak saya itu misalnya hanya 513 Pak ITP nya maka IELTS sama dengan kurang lebih 6.0 ya mungkin kalau Anda ikut tes IELTS itu mungkin 6.0 kalau hanya 513 bukan hanya ya 513 bagi yang mungkin pemula itu sudah bagus ya bisa 500 itu sudah skor yang bahkan untuk beasiswa yang non bahasa Inggris itu sudah 500 itu bisa dipakai tapi kalau punya 550 gitu ya di atas 550 itu malah sangat banyak opsi beasiswa ataupun opsi-opsi apa unggulan-unggulan kampus yang memberikan beasiswa itu sangat banyak jadi so I think targetnya kalau bisa jangan hanya 500 gitu ya tapi bisa lebih kalau bisa ya ke depan gitu oke itu masih kaitannya dengan informasi convert dari yang lain nah sekarang kita akan mencoba gitu ya general strategies for listening comprehension itu kayak gimana kita mulai sekarang ke skill ada tiga tadi ya ada tiga ya mungkin saya mau diskusi dulu deh saya mau sebelum saya ini ya ini kalau untuk listening ini general strategisnya kalau yang sudah biasa mungkin mendengarkan gitu ya ini ada beberapa ada beberapa yang pertama kita harus be familiar with the directions yang namanya kita mau ujian maka kita harus tahu ini perintahnya seperti apa maka dibiasakan dulu oh untuk yang part A ini hanya satu kali listening satu soal satu jawaban gitu ya sorry satu dialog percakapan bisa untuk satu nomor gitu misalkan biasanya untuk yang short dialogue itu kaitannya dengan nomor 1 sampai 30 contohnya seperti itu baik teman-teman saya mungkin biar lebih praktikal habis ini yang selanjutnya listen carefully to the passage ini sudah umum apa namanya strategi ini sudah umum biasakan dengan direksinya kalian harus listen carefully to the passage nah ini yang mungkin menarik saya sampaikan perbedaan dari online sama offline kalau kalau online kalau online itu kita tidak bisa melihat soalnya dulu artinya kita listening dulu baru ada soal nah makanya saya menyarankan ke murid-murid saya itu ambil yang offline aja gitu ya karena kalau offline itu satu kita lebih relax karena tidak ada kaitannya jaringan yang lemah lemot dan seterusnya cuman ya itu minimal 5 orang gitu ya minimal 5 orang baru saya bisa melaksanakan cara offline dan yang berikutnya online itu tidak bisa lihat soalnya tapi kalau yang offline bisa lihat soal dulu sebelum disini kan kita bisa baca dulu multiple option itu menarik ya karena kan memang paper-based kalau offline itu menggunakan kertas artinya ada soalnya terlebih dahulu sebelum Anda dengerin ya paling tidak itu sudah additional apa ya benefit lah ya additional benefit yang kita punya kalau offline kalau online praktis setelah soal langsung baru muncul dan kita tidak ada waktu lagi sudah segera jawab kalau tidak maka kita akan tidak ada waktu karena waktunya listening itu hanya 12 detik kalau yang di online misalnya kalian denger soal misalkan question number two hi John what are you doing misalkan kamu hanya setelah selesai what does the man mean misalkan hanya punya waktu 12 detik ketika 12 detik itu kamera kalian tidak pakai ya otomatis maka 12 detik itu akan hilang dan kamu sudah dianggap tidak ngerjakan kalau yang online itu sangat strict jadi 12 detik misalnya mikirnya terlalu lama sampai ke number three maka kalian dianggap tidak mengerjakan atau tidak menjawab padahal kalau bisa jangan sampai meninggalkan jawaban kosong entah itu di listening structure atau reading nah sekali lagi itu bedanya antara online sama offline jadi online lebih strict lebih apa ya tekanannya lebih tinggi kalau offline ya lebih relax karena mungkin ketika gak denger nanti mungkin sebelum ngumpulin lembar jawabannya mungkin kita agak sedikit ngaur masih ada waktu tapi di online ya of course you don't have time yang berikutnya know where the easier and the more difficult question are generally found know where ketahui lah karena di listening itu kan ada part A part B and part C ya kan know where the easier and the more difficult question are generally found nah yang paling mudah ini adalah yang A part A ini nanti akan ada 1-30 soal itu andalan kita kalau mungkin yang masih awal-awal ya mungkin nomor 1-10 itu lebih mudah lagi meskipun 1-30 itu mudah karena memang hanya satu dialog satu pertanyaan tapi bukan berarti 30 itu semuanya mudah tapi yang jelas kita bisa memetakan 1-30 ini boleh jadi ini adalah penyumbang poin tertinggi kita gitu ya yang part B ini sama dengan part C sebenarnya satu dialog itu 4 nomor jadi misalkan listening panjang gitu ya kalian akan diminta misalkan nomor 31 sampai 34 berdasarkan percakapan tersebut jadi part B ini sudah ada satu dialog satu dialog panjang itu akan ada 4 nomor dan biasanya di part B ini ada 2 percakapan panjang sehingga jumlahnya part B itu 8 dan sisanya yang part C ini yang paling sulit itu ada 12 soal sama-sama berdiri dari 4 soal sama dengan part B cuman bedanya yang part C ini itu sudah lebih ke spesifik topik gitu ya tentang misalnya tentang geologi nuklir misalkan tentang literature ada history atau mungkin tentang war dan informasi lain lah ya sedangkan yang part B itu panjang tapi temanya masih lebih ke conversation daily daily activity-nya mahasiswa misalnya mencari kos-kosan mungkin mencari apa namanya tempat untuk diskusi kasus intinya conversation-nya lebih mudah yang part C itu lebih sulit dan itu memang butuh jam terbang sekali lagi jam terbang itu menjadi kunci untuk kita baik atau tidak yang next be familiar with the passing of the test tentu saja baik waktu pola-polanya oh ini nanti saya harus begini silahkan kalian pahami yang terakhir never leave any answer blank on your answer C jangan pernah tinggalkan seperti yang saya tadi terutama online banyak sekali siswa kami itu seringkali akhirnya gak terjawab karena mungkin terlalu lama mikirnya padahal punya 12 detik mister tadi saya ketinggalan 7 mister ah emang ya siapa tahu 7 itu benar-benar meskipun kita dalam tanda kutip ya mungkin gak yakin siapa tahu benar jangan sampai tapi ditinggalkan kosong itu yang menjadi kerugian untuk kita nah ini adalah beberapa informasi terkait tentang general circuit for listening comprehension nah kalau untuk detailnya seperti apa kalau dalam mungkin yang SMA ini kan biasanya tahu ya kisih-kisihnya itu apa oh ini ya ternyata masih ada yang terakhir use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow gunakanlah waktu yang tersisa untuk melihat lagi gitu ya the answer ini kalau yang offline enak masih ya tapi yang online mau remaining gimana orang sudah gak kelihatan soalnya sudah nomor satu lewat sudah gak kita bisa kembali lagi beda kalau yang structure sama reading baik online maupun offline masih relatif bisa gitu ya misalkan kayak structure nih online nomor satu kita tinggalin kemarin mungkin tinggalin tadi karena mungkin sulit gitu ya kita split dulu ke nomor dua terus begitu diambil yang mudah dulu itu masih bisa kalau yang structure sama reading tapi kalau yang listening di online-nya itu sudah tidak bisa melakukan itu makanya harus betul-betul jangan sampai kita tertinggal nah ini adalah beberapa structure listening ya nah tadi sudah saya bilang ya untuk listening itu ada short dialogue nah ini ada short dialogue two line dialogue biasanya ada two line dialogue antara satu dua orang two stickers by multiple choice person ini yang nomor satu sampai tiga puluh yang long conversation nah ini yang long conversation itu are 60-90 second conversation testual topic ya topik-topik yang masih umum gitu ya nah disini biasanya ada delapan soal dari ada empat-empat yang terakhir ada talks ada diskusi ada dosen menjelaskan sesuatu bukan diskusi tapi kalau talks itu lebih biasanya lecturer in American yang jelas karena pusatnya di Amerika tentu saja kaitannya dengan history ataupun kaitannya dengan yang ada di Amerika selikat makanya yang talk ini yang perlu dihati-hati nah ini adalah beberapa short dialogue casual conversation academic lecture ini yang kalian akan jumpai nanti oke next kita habis ini akan mencoba mencoba bagaimana contoh reel-nya mungkin dari sini ada pertanyaan dulu belum ya mungkin belum ini yang ketinggalian sudah punya gambaran ternyata strukturnya kalau di online punya 12 detik antara satu nomor ke nomor yang lainnya nah ini adalah untuk yang short dialogue the chill scale in short dialogue jadi kalian kalau nanti ini nomor satu nomor satu sampai 30 jadi nanti kalian teman-teman akan mendapati variasi soal ada yang restatement restatement itu dia mengulangi apa yang didengar di dialog itu di multiple optionnya itu sama maknanya makanya disebut dengan restatement oke yang kedua itu kaitannya dengan negatives ya negatives nah maksudnya negatif ini apa negatif ini kaitannya biasanya dengan ekspresi yang menjebak misalkan misalkan gini ada ungkapan he isn't angry he isn't angry he is angry kayak seolah-olah dia ngomong he isn't angry padahal he isn't angry isn't-nya itu tersembunyi makanya seolah-olah dia positif apa negatif nah maka ekspresi ekspresi yang di negatif itu dalam bahasa inggris kan kalau udah disingkat itu kan hampir mirip cara bacanya yang berikutnya adalah suggestion nah suggestion itu apa suggestion itu adalah nasihat why don't you kill student movie itu artinya suggestion yang part ini adalah pasif pasif itu bentuk konstruksinya misalkan I thought that you had a new bicycle misalkan ada contoh I thought kan duit sepeda I thought that you had a new bicycle terus si cowok mengatakan it was stolen it was stolen itu konstruksinya it was stolen berarti it was stolen itu nanti pilihan gandanya ABCD-nya berarti someone took the bicycle gitu ya seseorang mengambil jadi dari entah itu dialognya yang pasif jawabannya aktif tapi poinnya sama sedangkan untuk who dan where itu kaitannya dengan kaitannya dengan bertanya profesi ada dialog gitu ya dan disitu ada clue biasanya entah itu di pengadilan entah di airport entah itu mungkin di pesawat atau mungkin di mana itu berarti pilot kah atau jaksa kah hakim kah polisi kah itu biasanya berkaitan dengan profesi seseorang nah yang where itu kaitannya dengan tempatnya mungkin ada misalkan apa apa rumah sakit misalkan atau intinya ada clue kaitannya dengan oh itu berarti rumah sakit misalkan ada dialog tentang oh it's so nice meal it's a good service gitu ya oh ini kalau ada meal layanannya bagus oh itu restoran misalkan itu kaitannya dengan itu yang terakhir itu adalah agreement agreement itu setuju ya dengan pendapat teman kita atau lawan bicara yang ada dialog misalnya you know Banyuang is a beautiful country I'll say misalkan ada ekspresi I'll say gitu ya berarti itu cocok ah Jember is hot today I couldn't agree more berarti ada ungkapan I'll say I couldn't agree more atau mungkin don't say that again itu adalah agreement-agrement yang biasanya ekspresinya dipakai di situ baik itu dari sini ini adalah short dialect yang soalnya 100-30 nah kita akan praktekannya ya sekarang kalau tidak ada pertanyaan mungkin sebelum saya praktek ada yang mau ditanyakan belum ya ini teman-teman pakai headset nggak mudah-mudahan bisa jelas ya oke kalau pakai headset biasanya akan sangat jelas suaranya oke let me practice for listening hold on minutes oke disini saya share dulu ya saya share dulu sebentar kita akan ke short dialect dulu paling tidak kalian yang belum pernah mungkin ya kalau yang sudah pernah paling tidak lebih anticipate oh iya kemarin aku lemahnya disini dan seterusnya seperti itu oke so hold on minutes oke bisa terlihat ya can you see that apakah sudah muncul layar screen saya sudah ya oke nah ini yang tadi saya bilang ya di short dialect ini you will have 1-2-30 question ya kan yang conversation ini nanti kamu akan punya 8 pertanyaan biasanya umumnya yang tops itu 12 maka totalnya adalah 50 question dan masing-masing dari 1 ke 2 jika online ya jika online kalian punya waktu 12 detik jika online ya tapi ketika offline itu totalnya kalian punya waktu 35 menit kalau offline itu kan sekali play kalian sudah harus fokus ya tidak akan berhenti akan selesai itu akan 35 menit kurang lebih seperti itu oke kita akan coba sekarang ke yang dialer dulu nah ini ya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nah kita akan coba restatement silapkan siapkan telinganya si bukan telinganya siapkan konsentrasinya I'm gonna try to test you right oke here we go did you study a lot last night I was quite prepared for the test number one what does the man mean oke karena ini latihan gitu ya itu ibaratnya ketika kalian kan kalian nanti if you are taking a TOEFL test you only have once kamu hanya punya satu kesempatan untuk dengerin gak bisa seenaknya tak ulang lagi lah gitu ya no kecuali kalian praktek dan latihan sendiri nah misalnya nih gitu ya nah ini kan kita tadi masih menjelaskan tipe soal waktunya terus kita juga berbicara kaitannya dengan bagaimana strategi umumnya tapi kan tipsnya belum nih misalnya kalian kayak tadi mungkin ada yang sudah denger ya ada yang apa ya gitu ya gimana nih kira-kira kalau yang opsi terburuk dulu opsi yang terburuk apa sih gitu ya you miss it mungkin masih ngelamun ya mungkin juga diinget tadi malam aduh gak tadi malam ada masalah terus belum konsen oke yang belum apa yang gak denger sama sekali padahal sekali lagi kita harus jawab nah gimana strategi kalian silahkan saya minta perwakilan ya mungkin siapa deh yang gak denger sama sekali mungkin Mbak Mbak siapa Mbak Mira ya sorry kok putus saya slide show saya putus ya maaf 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 saya coba share stream lagi mungkin Mbak Namira ya coba kalau Mbak Namira gak denger sama sekali tadi nih misalnya bagaimana cara mencoba ya sedangkan kita gak boleh kosong nih Mbak gimana kalau gak denger sama sekali atau mungkin lagi ngelamun kayaknya menurut feeling aja Pak kalau tidak denger sama sekali ya oke gimana feelingnya jadi ini ini penting ya ini bagian dari strategi juga makanya saya di di workshop ini saya ingin betul-betul ingin kalian punya pengalaman yang berbeda dari dari biasanya ya makanya saya akan berangkat dari pengalaman dulu saya dari awal gitu ya karena kan jam terbang saya masih rendah gak pernah ikut tes nah terjadilah itu gimana ya gitu ya nah biasanya memang betul Mbak Namira akan mengatakan pakai feeling so strong intuisi saya Pak yang main intuisinya gimana nih Mbak apa nih jawabannya kira-kira boleh saya tanya gak apa-apa intuisi udah karena tadi saya cuma dengar yang perempuannya aja terus dengar kata-kata ada kata-kata keterangan waktu last night so maybe I choose me alright oke itu ya baik jadi selanjutnya ya selanjutnya Mas Jiban karena yang on terus yang lain mungkin saya minta partisipatif juga nanti boleh ya Mas Jiban what about you kalau menurut saya jawabannya yang C yang C karena saya sedikit-sedikit yang laki itu ngomongnya I was quite ready apa gitu oke I was quite prepared alright thank you Mas Jiban jadi begini jadi karena Mas Jiban ini saya lihat sudah punya jam terbang ya nah artinya jam terbang jadi kata sorry ken 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 Baik, jadi kalau misalnya nih Yang ternyata Paling tidak kita belum Biasa gitu ya Maka kita bisa menggunakan Cara yang Paling dasar ya, pemula ya Kita, ternyata Saya selalu mengatakan kalau di Istilah saya itu begini ya Mungkin ini tipiknya, jangan panik Apa maksudnya jangan panik? Itu don't panic Entah itu menjadi kata kerja atau don't panic Nah, karena ketika kita tidak panik Ternyata kita sudah bisa mencoba Misalnya nih, dengan kemampuan Kosa kata yang kita sederhana Kita bisa baca secara cepat Masalahnya, biasanya kalau tes itu Kita akan sangat panik Misalnya He didn't study very much Sama dengan He was unprepared for the test Ini, jawaban ini Sama ya Antara A Dan D Itu sama artinya He didn't study very much Dan juga he was unprepared for the test Kalau secara makna Mereka sama Makanya kalau jawab yang A Harusnya jawab yang D gitu ya So that's We can say that Nah, yang berikutnya Tipe yang pertama tadi apa? Jangan panik ya Don't panic Karena dengan tidak panik itu Paling tidak kita bisa membuang Satu dua jawaban Yang kedua Tidak panik juga Bisa membuang jawaban Misalnya Ini semuanya ngomong tes ya Yang A He didn't study Yang D He was prepared for the test Yang C Juga ngomong tes Yang B Ngapain He was very quiet Kita jangan sampai terkecoh ya Dalam bahasa Inggris Quiet itu diam Ya Sekali lagi Quiet itu diam Nah, kalau diartikan He was very quiet last night Dia tadi malam Gak tahu tiba-tiba diam Atau mungkin gak ini Maka itu beda sekali Dengan opsi yang lain Nah, biasanya itu adalah Opsi Out of the context ya Jadi Sekali lagi Yang B ini tidak mungkin Kenapa? Karena Itu keluar dari konteks Itu yang pertama Jadi dengan tidak panik Kita sudah bisa membuang Ya, kebetulan ya Tidak semuanya Bisa dapat jawabannya Sekali lagi Dengan tidak panik Itu ternyata Kita paling tidak bisa Membuang satu Opsi Multiple optionnya Tapi sekali lagi Kalau ini kan kebetulan Kita bisa dapat Karena Yang A dan D itu sama Yang B ini kok Aneh sendiri Nah, itu Saya yakin Saya milih jawaban yang C Nah, yang kedua Yang menarik tadi Nah, Mbak Mbak Mira ya Jangan sampai Terjebak Jadi di dalam itu Apa yang Mbak dengar Jadi sekali lagi Hindari bunyi yang sama Nah, ini penting ya Hindari bunyi Atau Kata yang sama Yang sudah dipakai Dalam dialog So Please Be careful About The words About Similar words Karena disitu Tadi menggunakan Quiet ya Tulisannya begini ya Quiet Beda dengan Quiet Artinya bahwa Itu sudah mirip Meskipun beda tulisan Quiet itu diam Quiet itu cukup Ide ya Oke So That is the difference Makanya Kita akan cek ya Kita akan cek disini Jawabannya apakah C Kita cek Seperti halnya masjiban Itu Jawabannya adalah Yes It's correct Jawabannya adalah C Nah Tadi kita masih membuka Dua ya Dua tips Yang pertama Jangan panik Yang kedua adalah Hindari bunyi yang sama Yang sudah dibengar dalam dialognya Jadi yang sudah dibengar dalam dialog itu 99 ya 99% bukan jawabannya Kok ada Jelas banget misalnya ya Itu Tapi ada 1% itu jawabannya Tapi ya memang Yang diminta adalah Apa yang sama ya Dan yang penting itu Dan tips yang ketiga Yang sudah umum biasanya Kalau kalian lihat di Youtube Atau mungkin Dilihat di buku-buku Tufo Kalau untuk listening itu Tips yang ketiga adalah Fokus on the second speaker Fokus on the second speaker Fokus on the second speaker Jadi maksudnya Jawaban itu memang ada di speaker kedua Kan ini tiktokan gitu ya Listening itu kan AB Mesti antara laki dan perempuan Gak mungkin laki-laki gitu ya Mesti ada Dua ya Laki-perempuan Atau perempuan-laki Nah nanti jawabannya Untuk nomor 1 sampai 30 Yang short dial Itu rata-rata Ada di second speaker Makanya Mohon fokus di second speaker Kalau toh di Awal mungkin kurang jelas Selama di second speaker jelas It could help you To find the answer Oke Nah kita coba lagi ya Sebelum ke tip terakhir Kita coba Soal kedua Dengan tip yang tadi Jangan panik Terus yang kedua Menghindari bunyi yang sama Fokus ke second speaker Right And let's rego It's right What did you think of the movie? I was too frightened to watch most of it Number two What does the woman mean? Oke Kira-kira Seperti apakah ini Jawabannya Kita mungkin Saya soalnya Mudah-mudahan Yang lain juga ini ya Meskipun gak menyalakan kamera Tapi saya berharap Bisa Bisa Mencoba ya Mungkin Saya coba Dari yang Mbak Vanessa Mungkin You wanna try it? Mbak Vanessa Atau Mas Wahyu Mas Wahyu Jangan malu ya Gak apa-apa Salah Gak apa-apa Jadi tujuan kita Memberikan pelatihan Ini Bukan mencari yang pinter Justru kita ingin membantu Yang masih belum percaya diri Atau yang bagus Tambah bagus Mungkin Mbak Pinky Mbak Pinky Ya Can you try please? Alright Mungkin bisa mencoba Apakah nomor dua tadi mendengar? Ya Oke Come on Can try Oke So Because of the Second speaker Said that She was too frightened To watch the movie So I think The correct answer Is A She was scared Alright Is similar Oke Mbak Pinky Oke Mbak Pinky dari mana Mbak? Tadi soalnya saya belum kenal ini Are you a student of university? Atau Sudah lulus Gimana-gimana Mbak? Sudah lulus Oh oke Sudah lulus ya Dan ini Mungkin persiapan S2 lanjut Atau mungkin juga Nyoba-nyoba Finding a job juga ya Mana yang duluan lah ya Baik Oke Mbak Pinky Thank you so much Pernah join to full test Sebelumnya Mbak Pinky? Have you ever joined to full test before? Belum Belum pernah Belum pernah Baik Tapi dari dia Mbak Pinky mencoba jawab tadi Dia sudah langsung menemukan Nah inilah tip yang tertinggi dalam to full ya Mbak Pinky ini sudah menggunakan tips yang keempat Apa itu tip yang keempat? Sebentar ya Saya Tip yang keempat adalah Finding the keyword Ini tip tertinggi ya Dan ini butuh jam terbang Namanya Finding the keyword Temukan kata kuncinya ya Karena ini Adalah Apa namanya Restatement Jadi maka kita harus sama Apa yang kita dengar tadi Sama dengan apa yang ada di multiple option-nya Nah tadi Mbak Pinky sudah menemukan nih Frightened katanya ya Jadi gak penting yang depan itu What did you think of the movie Misalnya Gak dengar Tapi kan ada second speaker langsung I was too frightened Towards most of it I was too frightened Jadi kata frightened itu sama dengan scared Makanya itu adalah finding the keyword Saya saranin Kalian nanti ketika sudah levelnya udah bagus Jadi mungkin yang awal-awal Masih menggunakan hindari bunyi yang sama Terus Jangan panik Itu sebagai awalan ya Tapi ketika You have more practice You have more time to To listen ya Kebiasaan Makanya Saya punya temen dulu Waktu masih mahasiswa Listening-nya itu luar biasa Jadi Dalam satu kelas itu kan Pasti ada yang Yang unggul ya Misalkan listening-nya itu Dia paling unggul Misalnya pokoknya Satu kali dengar Yang lain belum dengar Dia dengar sendiri Saya tanya kebiasaannya Sekarang saya merasa Gila ya How can you get that Ternyata Kebiasaan dia Dari SD Memang suka lagu-lagu Inggris Jadi Suka lagu Inggris Bahkan sering banyak Lagu-lagu itu dia hafal Dan itu membantu sekali Artinya Kebiasaan kita sehari-hari It's quite helps Improving our Skill in English Makanya Kalian Kalau misalnya sekarang Listening itu masih Mungkin sulit gitu ya Kalian harus punya Kebiasaan yang Yang dibangun Apa saja Yang bang Apa saja ya Mungkin Lagu-lagu Inggris Yang paling kalian suka Didengerin aja Jangan banyak-banyak ya Paling tidak untuk Nawa itu belajar juga Mungkin suka lagu yang Slow dulu Paling tidak Telinga kita Sama otak kita Akan direspon Membiasakan listening itu Atau mungkin juga Listening-lisening di Youtube Yang mungkin ada Listening yang Pemula Banyak tuh Tema-tema Podcast yang Menggunakan bahasa Inggris Tapi Ada transcriptnya Tapi jangan lihat Terus Listening dulu Nanti kita coba Ini ngomong apaan sih So it's kind of A good way Adalah She was flying Kita baca aja Sampai Takut Ini kok tiba-tiba Sedang terbang Yang lain movie Yang ini What's most of the movie Kok dia-dia Sedang terbang Gak mungkin dong Maka kita akan Membuang itu Ketika menggunakan Tidak panik Minimal buang satu dulu Yang kedua Kita menggunakan apa Hindari bunyi yang sama Most of Itu sudah dipakai Most of the movie Maka gak mungkin Yang D Ya kan Oke Wah It stops Sementara Di laptop saya Sepertinya ada Gengguan ya Masih reconnected Mungkin Ada pertanyaan ya Sambil Menunggu Oke Ini Di laptop saya Masih Masih Apa namanya Ada masalah Sepertinya Jadi jawabannya Betul tadi Mbak siapa Mbak Pinky ya That's right Correct Ini masih Masih reconnected What's going on Oke Nah ini Sudah mulai kembali lagi Mohon maaf Teman-teman Karena memang Saya menggunakan Dua pelangkat Tapi yang HP aman ya Yang laptop Ada masalah Baik Saya coba Share screen lagi Jadi Seperti itu Ada pertanyaan Jadi yang Yang jelas Jawabannya adalah Yang Yang A ya Oke Dan itu adalah contoh ya Saya akan keluar dulu Nah ini adalah contoh Yang restatement Bagaimana yang negatif Bagaimana yang Kita akan Coba satu-satu ya Biar kalian punya gambaran Contoh soalnya Setelah itu nanti Kami ya Dari admin edisnya Akan memberikan link-link Latihan ya Mungkin hari ini kan Listening nih Nanti di akhir Kita Kita akan kasih link Untuk latihan listening Udah apapun yang kita Berikan latihannya Dicoba aja Karena itu Ada yang Ada tufelnya Ada yang mungkin Percakapan biasa Tetapi paling tidak Kita akan latihan Dengan betul berapa Nanti ini Nambah jam terbang ya Sekali lagi Grup yang sudah Kita buat Itu Saya inginnya Kalian nanti Kalau mungkin ada pertanyaan Atau ada apa Silahkan jangan Cungkan-cungkan Untuk bertanya ya Karena ingin Kita ingin Bahwa Dalam pelatihan ini Kita tidak hanya Setedar Menguguhkan kewajiban Tapi kita ingin Benar-benar Kalian nyaman Kalian juga punya Waktu yang Apa ya Yang fleksibel Untuk bertanya apapun Selama Kami bisa membantu So we can help you Right Oke that's the point Baik Selanjutnya akan saya coba Contoh yang Negatif Oke Kayak gini contohnya So get ready Bagaimana strateginya Misery rule Sama ya Strateginya sama Tapi yang paling penting adalah Biasakan mencari Kata kuncinya Nah ini Kata kuncinya dimana Di second speaker ya Silahkan disiapkan Did you hear What Paula said Yes And what she said Wasn't nice Number one What does the man say About Paula Oke Siapa yang mau nyoba Silahkan Siapapun ya Salah Gak apa-apa It's okay Henda Do you wanna try Atau Merjibat Mbak Pinky lagi Kayaknya Mbak Pinky sudah Ready tuh Oke Alright please So what I heard Just now Was The second speaker Said that It was Not nice So I think The answer Would be She said something Mean Oke Thank you Thank you Mbak Pinky Jadi Mbak Pinky tadi Mendengar Something's not nice Jadi jangan sampai Ada yang Nice denger ya Oke saya ulang lagi Mungkin yang lain Tadi masih merabah-rabah Saya ulang lagi Listeningnya Oke Oh my god Lepas lagi ya Mohon maaf Ini kayaknya Kalau menggunakan Aplikasi Dan ini Ini Terhenti ya Sekali lagi teman-teman Sorry for This inconvenience Itu hilang Saya Kalau di HP aman Cuman yang di laptop Mungkin terlalu Banyak Perangkat ceng Buka Tidak tahu ya Tapi biasanya Oke Jadi yang betul tadi Saya akan coba Ulang lagi dulu Untuk memastikan ya Seperti apa Masih connecting Oke Kira-kira Kalau yang disini Sambil nunggu ya Kalau Mas Jiban Yang paling lemah Apa Mas Jiban Kalau dari tiga skill Yang mungkin pernah Mas Jiban lakukan Kalau saya Bagian yang paling lemah Itu di Structure Oke Di structure ya Mas Jiban Oke Kalau Mbak Pinky Mungkin Mbak Pinky kan Ada tiga skill nih Kalau Mas Jiban Kayaknya structure Memang bisa Seperti prediksi saya Di awal tadi ya Dari Hampir satu tahun ini Kan kita itu punya evaluasi Di edis itu Dari berbagai siswa Dari berbagai kalangan Dosen Dari SMA Dari kuliah Itu rata-rata Structure-nya yang paling Lemah Dari Rata-ratanya Makanya saya tadi Menyampaikan di awal Karena memang Di era modern ini Untuk listening sama reading Kita cukup nyaman Banyak hal yang dipraktekin Banyak latihan Banyak apa namanya Banyak media lah Untuk Apa namanya Untuk latihan Sementara Sementara Ketika ke structure Kita Benar-benar Kekurangan Strateginya Seperti apa Dan seterusnya Oh my gosh Nah seperti itu Betul mas Mas Jiban Nanti makanya kita akan Mungkin besok ya Kita besok akan Fokus ke structure-nya Bagaimana Biasanya yang menjadi Menjadi Sulit ya Misalnya Apa yang menjadi Kesulitan Betul-betul Kesulitan kita Sebentar Sebentar Oke Yang selanjutnya Mungkin Mbak Pinky Kalau Mbak Pinky Dari 3 skill itu mana Yang mungkin Agak sulit Mungkin Listening Tapi kalau sudah Yang bagian Talks Oh bagian Talknya Oke Bagian Talknya Baru Oke Oke Fine Kalau untuk Yang Selain Kemungkinan Mbak Vicky Sudah Lumayan Siap lah Oke Oke Yang selanjutnya Kalau Mbak Nima Saya Mbak Lupa Namira What do you think If you have Artinya Kelemahan mana Karena belum pernah ya Tapi kira-kira Dari grammar Reading sama listening Apa nih yang Mbak ini Mungkin Listening Saya cukup Kurang Kurang Baik Karena Tadi Ada beberapa Bunyi yang sama Ternyata Artinya berbeda Oke Ya Ya Siap Jadi hampir sama ya Ini sekali lagi Sepertinya Saya Menggunakan Perangkat ini Arus kristat Kayaknya Yang disini Jadi sekali lagi Gini teman-teman Untuk yang listening Saya perkuat lagi ya Jadi Karena saya kan Belum tahu nih Kemampuan kalian Saya ingin sebenarnya Ada placement test Jadi dari Tiga skill ini Apakah sama Rata-rata Teman-teman Yang dari Dari Ramadan Fair Play ini Dengan umumnya Murid-murid kita Gitu ya Nah Sebentar lagi Mungkin kalau Misalkan Laptop Inimasi ini Saya akan memberikan Link dulu Untuk placement test Paling tidak Besok akan menjadi Acuan saya juga Untuk melihat Oh ternyata Yang lemah Di Ramadan Fair Play ini Ramadan Fair Ini adalah Structure-nya Sepakat dengan Masjiban Atau Reading-nya Jangan-jangan Jadi Untuk Placement test Ini akan Berjumlah 70 Itu sudah Disebar Ada listeningnya 15 Structure-nya 40 Reading-nya 15 Seperti itu Nah Tujuan saya adalah Mengukur Kalian sejauh mana nih Tentang Pembiasaan Terutama yang belum pernah Dan sekali lagi Tolong dikerjakan Sebisanya Jangan Karena gak pede Nanti malu Enggak Ini kita rahasiakan Hasilnya Kita tidak akan Pernah mengungkapkan Publik So Don't worry I will Save You know Your score Yang paling penting Adalah Kamu Benar-benar Kerjakan sendiri Nah Dari situ nanti Akan saya Petakan Gitu ya Oh ternyata memang Di structure nih Jadi saya bisa Membuat satu strategi Yang Bisa lebih maksimal Nanti Dalam pelatihan ini Seperti itu Nah Oke Kita masih Ada waktu 15 menit Saya mungkin Masih Sambil Memberikan pertanyaan dulu Terkait tentang Listening ya Jadi hari ini Kita fokus listening Jadi ada berapa tadi Mbak Namira Strateginya Masih ingat Nomor satu Jangan Nomor satu Don't panic Alright Nomor satu Don't panic Nomor dua Tindari bunyi yang sama Nomor Fokus On the second speaker Dan yang terakhir Finding the keyword Ya Fokus The second sticker And then Finding the keyword Jadi Ini adalah Tips yang Dan tip yang tertinggi Jika kalian ingin 500 lebih Ya tentu saja Menggunakan yang Finding the keyword Nah finding the keyword Inilah yang level Tertingginya Dan itu butuh apa Jam Jam terbang ya Sekali lagi Butuh jam Jam terbang So I think If you have Quite good Yeah Practice Practice Time You will Get the best result Kalau untuk Mas Haris Mas Haris Bisa denger saya Mas Haris Mas Haris Apakah masih Malu Ya teman-teman Yang gabung ini Saya berharap sih Tidak malu ya Artinya Jangan-jangan Memang Justru saya belajar Dari peserta juga Dengan pengalamannya Oke Di Sementara Mungkin ini yang Ada Di sini Hold on Minutes Kalau Mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Dewi Bisa denger saya Mbak Dewi Mbak Dewi Can you hear me Baik Kalau Kalau tidak ada Ini sekali lagi Saya akan share dulu ya Sebelum kita tutup Dari Dari poin-poin Penting tadi Ini kayaknya sudah Sebentar Sudah Bisa saya akses lagi Karena saya harus Ngeristart dulu tadi Hold on Minutes Kalau misalkan Oh Mbak Dewi Tadi ngetik ya Kayaknya ya Sebentar-sebentar Bisa Bisa Pak Tapi mohon maaf lagi Zoom sambil kerja Oke Siap Mbak Oke Mudah-mudahan Semua yang di sini Saya yakin Mendengarkan gitu ya Tapi dengan terbatik Kegiatan Dan tujuan kami Di sini Memberikan Satu Apa ya Teman diskusi lah ya Untuk meningkatkan Skor Tufel kita Dan Sambil menunggu slide Yang terakhir tadi Insya Allah Untuk powerpointnya Yang tadi Nanti kita akan berikan Berikan juga ya Biar kalian punya Gambaran ya Seperti apa Tufel Converternya Seperti apa Terus bagaimana Strategi-strateginya Untuk bahan belajar lah Jadi Nanti kita akan berikan Itu gitu ya Untuk bahan belajar Di rumah Dan untuk Program Tufel kita sendiri Saya sambil menunggu juga Kita punya program intensif ya Jadi di NDC itu memang Kita punya program intensif Selama 16 kali pertemuan Secara reguler ya Kalau memang teman-teman Nanti benar-benar Siapa tahu ya Setelah tanggal 17 Kan nanti Besok Sama tanggal 17 Besok itu kita fokus Ke structure-nya Yang tanggal 17 Kita fokus ke Reading-nya Nah setelah semua Selesai Yang jelas Kalau untuk maksimal Mungkin ya Kita tidak mungkin Terus hebat Tiga kali pertemuan Tapi paling tidak Ada kepercayaan diri lagi Dari teman-teman Yang lebih baik Nah di akhir nanti Kita akan coba Simulasi tes akhirnya Jadi Kalau nanti itu ada Placement test Yang 70 soal saja Yang terbagi dari Tiga skill Setelah ada pelatihan Dan nanti ada mungkin Ada juga Latihan-latihan Yang akan dikirim Oleh admin edis Yang mungkin dikerjakan saja Entah itu structure-nya Atau apanya Dan terakhir nanti Ada uji simulasi tesnya juga Yang menggunakan zoom Jadi kalian nanti Menggunakan perangkat Sendiri ya Jadi sekali lagi Menggunakan Perangkat Sendiri Yaitu ada HP Sama juga Menggunakan laptop Sehingga kita bisa melihat Nanti selama kalian mengerjakan Itu Planning dari tim kita Untuk memberikan Latihan Ketika di Terakhir Nanti seperti apa Skornya Nanti akan kita kirim Kirimkan Sendiri-sendiri Kalau misalkan Memang nanti Tidak ingin Diketahui yang lain Atau Langsung aja Di grup Ini Kalau prediksi test Tufelnya Kalian itu Melaksamakannya Minggu ini Misalkan Setelah pelatihan Kurang lebih Skornya akan Seperti ini Jadi bisa Di prediksi Oke Masih ada Kendala Ternyata Mungkin itu Dulu Teman-teman Jadi saya akan Langsung kirimkan Dulu saja Link placement Testnya Sama Materi saya Yang sudah Saya siapkan Karena Sekali lagi Mohon maaf Ini Sepertinya Ada sistem Yang harus di update Di laptop Saya Tapi Tidak mengurangi Nawai itu Teman-teman Yang sudah Bergabung Dan mohon maaf Sekali lagi Mudah-mudahan Besok Strukturnya Kita lebih maksimal Dan bisa On time ya Karena jam 10 Karena puasa Biasanya masih Istirahat pagi Yang menjalankan Jadi kalau jam 10 Kayaknya sudah Bisa lebih maksimal Ada pertanyaankah Oh ini Ternyata Ada pertanyaan Tidak ada Oke Ini sebentar ya Karena ini Sudah Bisa Ini tinggal 5 menit ya 5 menit Sebentar-sebentar Biar Marem ya Saya itu Kalau nge-share Ininya sudah Ya Ya Rencana saya Memang Di hari ini itu Ke structure dulu ya Meskipun saya tahu Structure itu Akan sangat Banyak Banyak Materi ya Yang Yang akan Betul-betul Kalian serap Tetapi Sekali lagi Kita harus Berbagi ya Dengan Skill yang lain Makanya saya Coba Listening dulu Oke Hold on Minutes Oke ini sudah Saya bisa Sebentar Sepertinya Ini masih Ini masih Membuka ya Paling tidak Di powerpoint ini Yang Mr. Irul siapkan ini Di sini sudah saya Sematkan Semua tips ya Mulai dari listening Terus nanti ada Structure Dan juga reading Ini benar-benar Jadi kayak Handout kalian lah Jadi Kami dari tim edis itu Tidak ingin Peserta kami itu Hanya sekedar Dengerin kita Ngoceh Tidak Tapi ada materi yang Ya paling tidak Nanti menjadi Summary lah Apa sih Dan bagaimana sih Tufel itu Dalam Summary Yang sudah kita siapkan Nah mudah-mudahan Nanti bisa dibaca-baca Ini ternyata Loadingnya cukup Squish Kayaknya butuh Laptop baru ya Padahal ini Sampai jumpa